Pemerintah kembali melaporkan adanya penambahan kasus harian COVID-19, angka kematian, dan jumlah pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Minggu 25 Juli 2021 menunjukkan adanya 38.679 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 kini mencapai 3.166.505 orang sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Adapun kasus baru ini didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 173.472 spesimen dalam sehari. Pada periode yang sama terdapat 124.139 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen. Selain kasus positif, pemerintah juga melaporkan adanya penambahan 37.640 pasien COVID-19 yang sembuh. Dengan demikian total pasien sembuh dari COVID-19 hingga saat ini berjumlah 2.509.318 orang. Namun masih ada kabar duka dengan angka kematian akibat COVID-19 yang terus bertambah. Dalam sehari terdapat 1.266 pasien yang tutup usia setelah terinfeksi virus corona. Sehingga total angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 83.279 orang. Dengan data tersebut, maka kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini ada 573.908 orang. Kasus aktif tersebut ialah jumlah pasien positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus itu, pemerintah juga mencatat adanya 275.145 orang yang kini berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!